Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita ini dipetik di artikel berkenaan. Sebelum itu adalah lebih baik di subscribe dulu MPTV Channel agar Anda tidak ketinggalan artis-artis kesayangan Anda. Petik dari Geratan Akbar Kes gangguan seksual melibatkan pendakwa bebas Ibit Liu masih lagi belum selesai dan sedang dibicarakan di mahkamah. Terbaru Juru Analisis Kanan Audio Video Polis Siraja Malaysia PDRM Asisten Latif Abdul Aziz 43 selaku saksi ketujuh memaklumkan bahwa terdapat sejarah melayar laman sewenang luca pada telepon bimbit yang dianalisisnya. Memetik laporan harian mitro laman sesewang tersebut didakwa di layar menerusi aplikasi Google dan hasil analisis yang telah dimasukkan dalam cakra video digital boli rekod DVD untuk diserahkan kepada pegawai penyiasatan. Hasil analisis mendapati terkandung sejarah melayar laman sewenang disyaki berunsur luca daripada aplikasi Google dan saya pohon pegawai penyiasatan rujuk DVD-R yang masuki hasil analisis tersebut. Tambah Latif lagi beliau telah membuka beberapa laman sewenang dengan cara merujuk kepada hasil analisis bagi memastikan laman sewenang yang dilayar itu adalah laman sewenang yang mempunyai unsur luca. Hasil daripada siasatan dan analisis yang dilakukan ia mendapati bahwa sejarah laman sewenang yang terdapat di dalam telepon bimbit suspek sememangnya laman sewenang berunsur luca. Pahamkan antara laman sewenang yang dilayari termasuk berkaitan dengan gangguan seksual undang-undang gangguan seksual di Malaysia gurauan luca berisiko disumbat pelajar dan rang undang-undang kesalahan-kesalahan seksual hukuman seksual. Latif turut memaklumkan terdapat sebanyak 211 tangkapan layar perbualan daripada aplikasi WhatsApp bermula pada 4 Mac 2021 menerusi satu lagi telepon yang dianalisis dan segala tangkapan layar itu telah disimpan dalam cakra padat CD gambar satu tangkapan layar menunjukkan paparan berkaitan telepon nomor telepon milik penghantar mesej dalam paparan itu menunjukkan tarik bermulanya perbualan mesej pada 4 Mac 2021 yang berikutannya dalam bentuk tangkapan layar adalah isi perbualan. Sekadar info pembicaraan di hadapan Magistri Nur Asraf Zulhahani pada petang Rabu itu dijalankan tanpa kehadiran Ibit Liu yang diganti Peguam Ram Singh selepas mendapat kebenaran mahkamah. Dipahamkan Ibit tidak dapat menghadirkan diri kerana sedang menunaikan ibadah haji di Mekah. Terdahulu Ibit Liu atau nama sebenarnya Ibit Irwan bin Ibrahim Liu 37 dipanggil pihak polis pada Ogos 2021 yang lalu bagi membantu siasatan berhubungan kes dakwaan sebuah video luca yang dikatakan mirip dengan rupanya tersebar di antinit. Walau bagaimanapun Ibit Liu mengaku tidak bersalah dan mengatakan itu merupakan satu fitnah melampau yang cuba memburukkan namanya. Namun seorang lagi pendakwa bebas, Ferdau Swong tampil memberikan keterangan di makamah Tenom Sabah memaklumkan ada melihat beberapa mesej serta gambar luca di telepon bimbit seorang wanita yang mendakwa kiriman Ibit Liu. Ibit kini berdepan dengan 11 pertuduhan antara mengaibkan kehormatan seorang wanita berusia 40-an dengan menghantar perkataan dan gambar luca ke nombor telepon mangsa melalui aplikasi WhatsApp antara March dan Jun 2021. Case ini akan disiasat mengikut Seksen 509, Kanun Keseksaan dan sekiranya Ibit didapati bersalah, pendakwa bebas itu bakal berdepan hukuman maksimum, penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali.